Hai kalian semua kembali lagi di channel modul Jordans di video sebelumnya kita telah berhasil mengubah gamepad X3 ini menjadi Xbox 360 nah untuk di video kali ini kita bakalan coba mengubah joystick yang biasa-biasa saja yang masih pakai port USB kita bakalan coba mengubahnya juga ke Xbox 360 nah di video kali ini saya bakalan pakai aplikasi X360 ya yang biasa youtuber-youtuber pakai yang harus online ya harus online buka aplikasinya nah di video kali ini saya bakalan bagikan satu aplikasi yang offline tentunya dan bisa mengubah joystick biasa ini yang masih pakai port USB ke Xbox 360 aplikasi apakah itu ya kalian bisa tekan subscribe-nya dan langsung saja kita ke tutorialnya dan aktifin loncengnya juga ya oh ya satu lagi ya untuk kalian yang pakai joystick PS2 yang lalu kalian pakai converter ya buat sambungin ke laptop atau PC kalian 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 coba saja karena saya sendiri kurang tahu ya apakah itu bisa atau tidak kalau joystick yang masih pakai USB ini itu udah pasti bisa tapi kalau kalian yang pakai converter yang bawaannya tuh stick PS2 jalan coba saja ya siapa tahu bisa gitulah Oke untuk nama aplikasinya disini X output ya ini kalau kalian bisa lihat X output aplikasi ini sangat bagus sekali dan tentunya ini bisa mendeteksi joystick seperti ini menjadi Xbox 360 small nanti 360 sama seperti video sebelumnya ya yang masih gamepad X3 gitulah Oke untuk cara mengubahnya kalian bisa download dulu aplikasi ini ini sampai kalian taruh ya link-nya website itu seperti ini ya kalau kalian bisa lihat ya ini dia X output akan bisa download saja kalian buka linknya ya lalu kalian pilih yang ini ya output yang ini kalau tertutup seperti ini kalian bisa pencet segitiga kecilnya lalu pilih saja pencet ini X output.zip kalian tinggal download yang tinggal tunggu proses downloadnya ini sangat kecil sekali ya untuk ukuran file-nya sangat kecil dan berikutnya kalian harus download drivernya juga ya di sini drivernya seperti kayak sebagai penghubung gitu kalau kalian tidak download download drivernya yang enggak bakalan bisa gitu nama drivernya itu ya VG Vgame Vgame Bush ya ini dia kalian bisa download juga dan disini disini itu hanya support untuk Windows 10 ya Nah untuk kalian yang pakai Windows 7 ya sabar ya sabar 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 itu ada ada bagiannya untuk Windows 10 disini supportnya 64 bit dan 32 bit ya kalian downloadnya telan Scroll aja Scroll Scroll nah disini adikasi dua sistemnya 64 dan X86 itu sama dengan 32 bit kalian pilih saja disini saya pilih X64 ketemu Tunggu-tunggu lalu kalian tinggal download saja dan tinggal tunggu Oke ini file-nya juga sangat kecil sekali ya sangat kecil sekali setelah kalian sudah mendownload aplikasinya dan drivernya berikutnya ya kalian tinggal ekstrak saja ya untuk aplikasinya ekstrak klik kanan ekstrak akhir Oke seperti ini ya untuk aplikasinya seperti ini dan untuk drivernya kalian install Nah untuk kalian yang pengguna Windows 7 KT perlu khawatir disini saya punya satu driver juga ini sangat ampuh kalian bisa menggunakan driver ini ya kalian bisa cek juga linknya di deskripsi ini untuk Windows 7 64 bit ya untuk kalian yang pengguna 32 bit Sorry enggak ada ya Sorry enggak enggak ada ini yang 36 64 bit jalan install dulu semua drivernya install dulu ya install dulu dan installnya sangat gampang sekali seperti ini acara installnya kalau tinggal next next aja sini kan saya udah install enggak mungkin kan saya ingin install lagi Oke kalian saja ya tinggal next next aja Oke disini saya skip aja dan saya anggap untuk aplikasi drivernya ini kalian sudah menginstallnya kalau kalian bisa membaca di sini virtual gamepad ya virtual gamepad jadi virtual gamepad Xbox 360 kev finish begitu juga dengan Windows 7 Nah tinggal double-click saja Yes dan disini kalian tinggal next next aja ya Nah karena disini saya udah menginstallnya jadi ya nggak bakalan saya install lagi ya Nah bukan begini sih untuk tampilan pertamanya dia kayak kotak gitu lalu disuruh next next aja Oke disini kalian install saja untuk aplikasinya seperti ini ya Nah seperti ini kalian double-click saja atau bisa klik klik kanan Open nah seperti ini seperti ini di aplikasinya nah ya ini seperti ini untuk aplikasinya beda aja beda jauh dengan aplikasi X360 dan tentunya aplikasi ini offline sedikit info saja buat teman yang aplikasinya tidak bisa terbuka yang X output ini kalian cukup apa ya menghapusnya saja lalu ekstrak ekstrak baru Nah kalau misalnya lagi nggak bisa kebuka kalian bisa hapus semuanya hapus saja file-nya lalu kalian tinggal download ulang gitu kalian tinggal download ulang seperti itu ya yaitu untuk cara mengatasi tidak bisa terbukanya kita langsung saja kita langsung saja pertama kita ekstrak dulu kita ekstrak dulu dan jangan lupa kalian masukin ininya apa joysticknya ya dosi kalian masukin di port USB seperti ini kita cek ya kita cek apakah joystick ini udah terhubung atau tidak cara mengeceknya kalian bisa klik Star lalu ketik saja Joy Joy seperti ini ya lalu pilih aja yang ini Oke kalau kalian bisa lihat di sini dia masih terbaca sebagai USB gamepad ya kalau berhasil ya kalau berhasil di bagian bawah sini ini itu ada tulisan Xbox 360 ini kan kita belum setting kan Nah jadi belum belum cara settingnya sangat mudah ya sangat mudah kalian buka dulu aplikasinya Oh ya di sini juga saya ingin kasih lihat di kalian sebelum kalian menginstall aplikasi drivernya di bagian bawah sini itu kalian disuruh install ya disuruh install gambarnya seperti ini sebelumnya sebelum kalian install driver gambarnya seperti ini nah seperti ini ya Oke oke seperti itu ya Nah setelah kalian sudah menginstall driver driver yang ini ya yang ini yang saya maksud yang untuk Windows 10 itu bakalan berubah menjadi seperti ini seperti ini nah sukses sukses gitu seperti itu ya yang sebelum menginstall driver dan sesudah ini menginstall driver dan bagaimanakah cara menggunakan aplikasinya dan jangan lupa kalian nyalain analognya ya analognya kalian nyalain sangat mudah sekali bro caranya kalian bisa eh Aduh aduh kontrol yang ini kalian bisa klik gitu dan otomatis disini akan membuat game controller baru ya Nah lalu kalian bisa klik edit otomatis juga di bagian atas ini gamepad kalian akan terbaca ya ini gamepad kalian akan terbaca gitu Oke akan terbaca akan kedeteksi gitu Oke sudah setelah itu kalian bisa klik edit di bagian game controller sini kalian klik edit Nah di sini kalian tinggal mainkan saja dah Nah untuk cara memasukkan tombol-tombolnya itu sangat mudah atau mappingnya gitu ya di sini ada dua pilihannya dikasih kalau kalian mau setting manual bisa ya ikutin satu-satu mulai dari atas sampai bawah kayak gini ya kayak gini kanan kiri kanan kiri oke kanan kiri kanan kiri lalu save otomatis di bagian select input ini akan terbaca ya lalu di di bagian ini lagi atas bawah atas bawah atas bawah terbaca kan save lalu di bagian sini juga kanan kiri kanan kiri untuk kameranya otomatis disini akan terbaca save lalu disini lagi atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah save dan disini lagi ini tombol l1 ya l1 save dan ini juga tombol lr1 nya oke udah kebaca ini dia button 6 save lalu di bagian tombol di padnya haap save dan juga di bagian bawah save lalu di bagian kanan eh kiri save lalu di bagian kanan save lalu di bagian tombol apanya namanya tombol batannya lagi ini uruf a save lalu di tombol b save lalu di tombol x save lalu di tombol y atau setiga ya save lalu di tombol apalagi ini untuk rl saat l2 nya l2 nya nah save lalu di tombol r2 nya oke mantap save lalu di tombol r3 nya save Oke lalu di tombol l3 ya ini l3 ini r3 sorry kebalik save lalu di tombol star Oke save Oke button 10 ya Oke lalu di tombol serek Oke button 89 save dan ini tombol terakhir home home kita tidak pakai ya tidak ada tombol homenya Oke ya sudah ya itu untuk cara apa ya acara pertama kalau cara berikutnya cara keduanya kalian bisa pilih di sini nih Nah otomatis ya gempad kalian itu akan terbaca Nah kalian kalian pilih saja lalu kalian bisa konfigur al otomatis dia bakalan muncul tampilan baru gitu nah kalian ikutin saja tombol-tombolnya seperti ya nah seperti ini sama seperti ini kalian tinggal ikutin saja Oke ini kan kita udah setting Jangan lupa kalian ini ya centang yang ini star emulation nya kelan star centang lalu kalian bisa tutup Oke sudah setelah kalian sudah setting lalu kalian tekan tombol starnya Oke ada bunyi tinggi ding nah itu berarti X joystick ini udah berubah menjadi Xbox 360 kita cek kita cek lagi di bagian sini nah kalau kalian lihat ya kalau kalian bisa lihat di sini controller yang kita pakai sekarang joysticknya joystick biasa ini sudah berubah menjadi Xbox 360 untuk for Windows keren sekali kan mantap Iya mantap cuy ini udah ya udah kalian sudah bisa mainkan game-game yang pakai joystick Xbox 360 ya kalian tinggal culok cukup colokin otomatis joystick kalian auto ke-detect gitu mantap ini aplikasinya oke kalian jangan tutup ya jangan kalian tutup bisa sih kalau kalian tutup jangan lupa kalian save ya klik di bagian file sini klik save Oke save save otomatis ini akan muncul kayak settingan baru gitu kalian bisa tutup akan buka lagi dah aplikasinya itu bakalan apa ya otomatis gitu otomatis nah gitu ya jadi kalian tidak perlu setting capek-capek lagi gitu Oke ini kita bakalan coba ya main karena joysticknya ini udah berubah kita cek lagi setelah sekali Joy ini dia Oke udah ya udah mantap joysticknya udah berubah kita akan coba main kita minimal saja yang untuk aplikasi utamanya ini kalian jangan tutup kalau kalian tutup bakalan nggak bisa Oke kita oke saja disini saya sudah punya satu aplikasi atau game-nya game yang supportnya itu harus pakai joystick Xbox 360 contohnya seperti ini ya di sini saya bakalan tutup dulu aplikasinya disini sebabkan tutup namanya Ninja Gaiden nah ini adalah game PS3 ya salah satu game PS3 untuk follow Windows yang sekarang saya pakai kita double klik aplikasinya atau gamenya nah ini dia game-nya Oke ini dia gamenya nah kalau kalian bisa lihat di sini di sini kalian disuruh apa ya menggunakan kontroler ya kontrol kontroler Xbox 360 nah joystick ini kan saya belum mengubahnya ke mode Xbox 360 oke di sini saya akan ubah dia ke Xbox 360 double klik yes Oke udah ya kita sudah mengubahnya akhirnya kita kembali lagi dan sudah selesai mantap sekali ya mantap sekali Oke ya kita bakalan main sedikit untuk game Ninja Gaidennya ini kalau kalian mau main game Ninja Gaiden ini kalian bisa cek link-nya di deskripsi atau kalian bisa langsung saja masuk ke website modul game Oke karena gamenya ini saya udah share di website modul game Oke ini ya Ninja Gaiden to the game cek ya start new game ke download game aja ya karena ada apa ya saya udah udah kali Oh belum ternyata ya datangnya terhapus ya padahal tadi saya udah main cuy Oke kita nggak apa-apa kita bakalan coba main ulang sedikit ya ya sudah kita kita langsung play Oke oke aduh tunggu sebentar ya setelah ini kita bakalan pindah ke game berikutnya yang support Xbox 360 juga kita akan coba saja apakah berfungsi dengan sempurna atau tidak kayak ini cara full screennya oke ini dia ya dan kalau kalian bisa lihat udah bisa dimainkan dan ini berfungsi dengan sempurna ya nah hahaha perfect kali-perfungsi ada burung ya kalau kalian mau main game-nya kalian bisa cek link-nya di deskripsi ya atau langsung cek di website Aduh 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 oke perfect weh perfect kali cuy Oke kita kita lompat samping apa ya kita ke samping kanan dikit dan kita lompat dan pakai jurus ninja ayah jangan jatuh jatuh ya oke kalian bisa lanjutkan main gamenya ya kalian bisa cek saja di website modul game berikutnya kita akan coba game berikutnya game berikutnya ini ya sama ya sama tunggu kita bakalan keluarin dulu gamenya Oke ini dia udah gamenya udah keluar kita akan coba main game satu lagi dan ini ini masih support juga yaitu Dead Island ya Oke kita buka dulu gamenya Oke setelah ini kita bakalan closingnya ya Oke udah berapa menit ini lagi loading skip 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 mantap ya apa ha game nya gamepadnya udah berfungsi skip skip oke mantap kita enter enter Oke kalau kalian bisa lihat itu kan udah bisa skip 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 kita back ya ini kayak apa ya game Zombie gitu kalau kalian juga mau game nya mau main gamenya kalian bisa cek juga di website modul game ya Dead Island oke ini udah bisa dimainkan udah bisa dimainkan dan gamepadnya ini berfungsi ya berfungsi jadi untuk kalian yang punya Joystick sama seperti saya yang masih apa ya ah Joystick biasa gitulah Joystick murahannya yang harganya Rp50.000 nah kalian bisa mengubahnya ke Xbox 360 tentunya dan saya juga masih kurang tahu ya kalau kalian yang pakai converter apa ya mengubah ke apa ya port USB bawaannya stick PS2 lalu kalian pakai converter itu sama sekurang yang tahu kalian coba saja ya coba tahu bisa ya mantap gitulah kayaknya udah bisa sih udah bisa Oke mungkin saya rasa video tutorial kali ini sampai di sini dulu dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan ya kalau bisa di-share gitulah share ke temen kalian supaya temen kalian itu bisa tahu mengubah Joystick biasa ini menjadi gamepad Xbox 360 ya tentunya kalau kalian pakai Xbox 360 kalian kalian tidak perlu setting lagi ya kalian tidak perlu lagi setting jalan cukup colokin USB-nya ke port USB PC kalian atau laptop kalian itu otomatis ke-detek dengan gamenya gitu kayak singkron gitu ya singkron oke segini dulu ya teman jangan lupa juga di-share ya keser di-share dan di-like juga terima kasih yang sudah subscribe yang udah nonton video ini terima kasih dan sampai lagi ketemu di video tutorial 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 lainnya selamat menikmati